Intro Demi menjamin perencanaan pembangunan yang akurat dan mutakhir, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau BAPEDA Kota Surakarta menerapkan kebijakan Solo 1 Data. Penerapan Solo 1 Data ini disampaikan dalam program Kota Kita di MTA TV pada selasa pagi. Sesuai amanat peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 mengenai satu data nasional, mulai tahun 2020, BAPEDA Kota Surakarta menerapkan manajemen Solo 1 Data. Hal ini disampaikan Kepala BAPEDA Kota Surakarta, Tulus Widayat SEMSI, dalam acara Kota Kita yang disiarkan oleh MTA TV di kawasan Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Dipandu Presenter Tommy Alfatoni, Tulus menjelaskan bahwa dalam kebijakan Solo 1 Data, data dinilai sebagai aspek penting dalam proses perencanaan pembangunan. Maka, membangun data merupakan investasi utama yang menjadi prioritas bagi BAPEDA. Tulus mengatakan, tujuan dari satu data nasional ialah untuk menjamin perencanaan pembangunan yang akurat dan mutakhir, sehingga mampu mewujudkan kebijakan akurat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan Solo Data Surakarta ini, satu data Surakarta ini adalah untuk menjamin perencanaan pembangunan yang akurat dan mutakhir, sehingga dapat dihasilkan kebijakan dan kegiatan yang akurat pula, sehingga pada ujungnya akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta. Mengenai Solo 1 Data, BAPEDA Kota Surakarta memiliki tagline terbaru, yakni perencanaan yang bagus dimulai dari data yang baik, atau good plans begin with good data. Pada akhir sesi wawancara, Tulus berharap, data yang terkumpul bisa digunakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bisa dipahami sebagai sesuatu yang penting bagi semua pihak, baik itu produsen data maupun pengguna data, sehingga kita dapat memperlakukan dan menfaatkan data ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab pula. Kira-kira itu harapannya. Dari Solo, Jawa Tengah, Jil Fikar Nur Ali Zaman melaporkan.